Dikabarkan sebelumnya seorang pria berinisial RP 27 tahun asal Takemon Aceh ditangkap polisi setelah videonya yang mengancam akan mematahkan leher Bobi Nasution viral di media sosial. Saat itu ia terlibat cekcok dengan seorang petugas parkir pada Sabtu 23 April 2022 di pinggir Jalan Rahmat Syah, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun ternyata ia ditangkap bukan karena ucapannya, melainkan karena hal lain. RP dihadirkan saat konferensi pers di Mapolres, Tabus Medan pada Senin 25 April 2022 sore. Dalam konferensi pers tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution turut hadir dan menyampaikan pesan kepada RP. Bobi menyebut setiap daerah memiliki aturannya masing-masing sehingga harus ditati. Menurut Bobi kesalahpahaman sudah biasa terjadi, namun seharusnya tak memakan korban. Ternyata RP tak ditahan karena ucapannya, melainkan karena RP kedapatan menjepit tangan petugas mobil menggunakan kaca mobilnya. Tak hanya itu, RP kemudian melajukan mobilnya sehingga petugas parkir tersebut terserap. Dikutnya dari Tribus.com selasa 26 April 2022, di hadapan Kapolda Sumut Erjan RZ Panca Putrasi Menjunta, RP mengaku bukannya tak mau membayar parkir, namun ia takut saldo e-tollnya terkuras habis karena e-parking. Sehingga ia berinisiatif untuk membayar menggunakan uang cash. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!